Pembesaran buah durian montong ini memerlukan waktu yang lama, apalagi berbarengan dengan musim penghujan, kita perlu lakukan penyemprotan secara foliar, langsung terkena ke buahnya. Nah, apabila kaliumnya cukup, tentunya bisa memodifikasi stomata ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Apabila banyak air yang masuk, tentunya stomata akan membuka lebar-lebar, sehingga airnya juga akan bisa dibuang. Halo sahabat mutiara, salam jumpa lagi dengan saya. Pada sesi ini, yaitu sesi Q&A, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat mutiara semua yang sudah diajukan di berbagai media sosial kami. Sebelumnya, sahabat mutiara, like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari Edsanti Morwis 4. Durian Montong berbuah, tapi buahnya tidak ada rasa, dan suka busuk di pohon, padahal buahnya besar-besar. Nah, ini pakai pupuk apa untuk mengatasinya? Oke, memang durian montong ini adalah termasuk jenis durian yang bertipe besar, dengan daging buah yang tebal. Tentunya, periode pematangannya itu akan lebih lama. Kisaran antara 130 sampai 150 hari ya, setelah bunga mekar, itu baru dia masuk ke fase pematangan. Nah, memang sering terkandala gejala buah yang seperti itu, di mana buahnya itu hambar dan juga busuk ya. Nah, ini adalah gejala kekurangan unsur hara kalsium. Nah, unsur hara kalsium ini adalah unsur hara yang bersifat imobil, di mana unsur hara ini tidak mudah bergerak di dalam tubuh tanaman. Nah, inilah yang mengekibatkan ketidaksediaannya di buah ini jadi kurang. Apalagi, negara kita adalah negara tropis, di mana biasanya pada saat fase pematangan buah durian ini memasuki musim penghujan. Nah, di mana pengusin penghujan ini intensitas cahaya mataharinya itu rendah. Unsur hara kalsium ini akan naik, bisa diserap tanaman itu melalui proses aliran masa, di mana juga itu akan berkorelasi positif dengan laju transpirasi. Apalagi, apabila cahaya matahari itu rendah, maka penyerapan unsur hara kalsiumnya ini juga akan lebih rendah. Makanya, di buah durian ini tidak cukup kalsiumnya. Nah, caranya gimana? Jadi, kita upayakan supaya kalsium ini cukup untuk tanaman durian kita. Nah, setiap mupuk, kita harus sertakan pupuk yang mengandung kalsium. Contohnya adalah pupuk karate plus boroni. Namun, karena pembesaran buah durian montong ini memerlukan waktu yang lama, apalagi berbarengan dengan musim penghujan, kita perlu lakukan penyemprotan secara foliar, secara langsung terkena ke buahnya. Jadi, setiap pentil buah, kita harus selalu rajin menyemprotkan pupuk yang mengandung kalsium ini langsung kena ke pentil buahnya, supaya ketersediaan kalsium di buah ini cukup. Pupuk kalsium yang untuk semprot, kita bisa memakai pupuk meroke kalnit, dengan dosis 2-3 gram per liter, atau 3 sendok per tengki 15-20 liter. Yang perlu diperhatikan adalah, pupuk kalsium ini apabila dilakukan aplikasi secara foliar, semprot, itu sebaiknya tunggal. Jangan dicampur dengan insektisida atau fungisida. Karena apa? Apabila dimix, maka daya kerja dari insektisida dan fungisida ini akan berkurang. Dan semoga apabila kita rutin memberikan kalsium, pupuk kalsium ini secara foliar, yang rutin, itu akan membantu kecukupan hara pada buah duriannya, sehingga kejala buah yang suka busuk dan hembar, ini juga akan berkurang. Nah, perlu juga kita tambahkan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Supaya memperbaiki cita rasa buah durian itu. Kita bisa memakai pupuk subur kali putir, atau pupuk merokeh SOP apabila mau disemprotkan. Lanjut pertanyaan berikutnya dari AdDavidW46. Pupuk yang bisa diaplikasikan agar pohon nangka bisa cepat berbuah. Nah, tentunya buah tanaman buah itu akan memasuki fase generatif apabila sudah cukup umur. Kisaran 3-4 tahun itu biasanya tanaman buah seperti nangka ini akan belajar berbunga. Untuk membantu supaya proses pembungaannya ini lebih bagus, dan lebih banyak tentunya bakal buah yang terbentuk, kita harus mencukupkan unsur hara yang mengandung fosfat. Sabang Kudara bisa memakai pupuk merokeh TS-P46, atau juga pupuk NPK Profesional 92525, di mana pupuk tersebut juga mengandung unsur hara fosfat yang cukup tinggi. Atau juga bisa memakai pupuk merokeh fosfat, jadi ada juga, ini yang terbaru dari kita adalah pupuk merokeh fosfat, di mana P-nya itu, kandungan P-nya sekitar 24%. Itu juga bisa dipakai. Dengan kecukupan unsur hara fosfat di dalam tubuh tanaman, maka akan membantu tanaman ini lebih mudah mengeluarkan bunganya, dan memperbanyak jumlah bunga yang akan keluar. Pertanyaan berikutnya adalah lead user, untuk tanaman longkuas pakai pupuk apa? Supaya umbi dan batangnya cepat besar. Nah, untuk ini kita sarankan memakai pupuk merokeh fosfat campur mix dengan pupuk merokeh MOP. Yang pertama adalah pupuk merokeh fosfat ini mengandung unsur hara fosfat dan juga kalsium. Terus juga pupuk merokeh MOP ini kandungannya mengandung kalium yang tinggi. Sekitar 60% berupa K2O. Nah, gunanya apa? Pupuk merokeh fosfat ini kan memiliki P yang tinggi, dia untuk memperbanyak jumlah umbi yang terbentuk. dan pupuk merokeh MOP ini dengan kandungan kalium yang tinggi, dia akan menyediakan supaya bobot umbi yang terbentuk itu lebih tinggi. dan juga bisa besar gitu ya. Dengan kandungan kalium yang cukup tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lari Alan Langi. Pak, apakah pupuk NPK grower yang sudah dilarukan dalam air tidak habis dikocorkan? Ada sisanya masih sama dengan kandungannya? Nah, pupuk-pupuk yang fill grade atau untuk tabur di tanah itu memang tidak larut 100% dalam air ya. Jadi ada bahan pembawannya atau fillernya. Nah, apabila kita saring tentunya ada endapannya yang tersisa. Nah, itu kandungannya ya sudah tidak sama lagi dengan yang tercantum tentunya. Namun, bisa juga diberikan ke tanaman karena masih ada unsur hara yang terkandung di dalam situ. Selanjutnya, pertanyaan dari Ed Suratman. Biar manis dan besar pakai merokeh jenis apa, Pak, pupuknya untuk tanaman melon? Nah, tanaman melon itu supaya menaikkan kadar kemanisan itu ada berbagai cara ya. Kalau untuk dari segi nutrisi, kita harus cukupkan unsur hara kaliumnya. Ya, terutama kalium yang berperan, yang dominan supaya kadar kemanisannya atau bricsnya ini lebih tinggi. Kalium ini tugasnya antara lain sebagai translokasi karbohidrat ya, di dalam tanaman dan juga untuk menjaga kestabilan stomatanya. Ya, jadi apabila musim hujan biasanya kadar air yang masuk ke jaringan tanaman itu akan besar. Nah, apabila kaliumnya cukup, tentunya bisa memodifikasi stomata ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Apabila banyak air yang masuk, tentunya stomata akan membuka lebar-lebar sehingga airnya juga akan bisa dibuang ya, berupa uap air. Nah, apabila kaliumnya kurang, tentunya kadar kemanisannya pun akan juga berkurang. Nah, sedangkan pupuk untuk yang foliar atau semprot, kita bisa memakai pupuk meroke SOP, ya, di mana ada kandungan kalium dan juga kandungan sulfur. Dengan dosis 2-3 gram per liter atau 3 sendok per tanki, itu kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari FTS ya. Untuk main nursery sawit pakai pupuk apa? Nah, tentunya untuk pada saat nursery, itu kita butuhkan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi supaya pertumbuhan bibit sawitnya itu sendiri juga lebih cepat dan lebih bagus ya. Kita butuh pupuk N yang tinggi, kita bisa pakai pupuk NBK Mutiara Sprinter 20-10-10. Nah, kita mix juga dengan pupuk Karate Plus Boroni itu sepertiga atau semperempat bagian dari NBK Sprinter-nya supaya tercukupi juga unsur hara kalsiumnya, ya. Nah, kalsium ini penting, sahabat mutiara, untuk pertumbuhan pucuk-pucuk dan juga pucuk daun dan juga ujung-ujung akar, ya. supaya tanaman ini tetap sehat dan juga lebih tahan terhadap serangan jamur karena kalsium ini juga berperan untuk meningkatkan ketebalan dinding sel jaringan tanaman. Oke, sahabat mutiara, demikian sesi Q&A kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi pada sesi Q&A berikutnya. Oke, salam mutiara! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.